Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, memimpin konsolidasi pemenangan di Semarang, Jawa Tengah, di Stadion Jati Diri. Dalam acara konsolidasi, hadir wujud virtual Bung Karno dengan tongkat komandonya. Ribuan kader PDIP hadir dalam konsolidasi pemenangan yang digelar di Stadion Jati Diri, Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berorasi di hadapan kader. Sebelum orasi, yang tampil pertama kali adalah Soekarno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama RI di panggung. Bung Karno, yang adalah kakek Puan dan ayah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, tampil dan wujud virtual. Saya titikkan tanah airku, Indonesia. Selanjutnya Megawati menyampaikan tentang Pancasila. Setelah Megawati, tampil Puan memegang tongkat komando Bung Karno. Kita ingin perjuangan akan mewujudkan pemerintahan ke depan diimpin oleh kajar terbaik dari perjuangan. Kajar peranowo! Lalu giliran Gajar peranowo berorasi, Gajar memastikan siap berjuang untuk pemilu 2024. Jangan sampai pedot oyat, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Tak cuma menyampaikan semangat kepada para kader, Puan juga mengingatkan cinta mega kepada para kadernya. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi, apalagi kecintaan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Cinta mega secara khusus juga kepada Presiden Jokowi Dodo. Kecintaannya tidak akan pernah luntur, layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Karena, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Konsolidasi di gilir PDI Perjuangan, dua bulan menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV